Intro Salam kamir Kekaguman ilahi Mengarah pada iman dan rahmat Saudara-saudari yang terkasih Saya membawa Sapu lidi Ini bukan samurai ya Seperti samurai Tapi sapu lidi Sapu lidi Sapu lidi ini Mengingatkan saya pada masa-masa Ketika saya SMA Ini sapu lidi Yang kecil Tetapi yang untuk menyapu halaman rumah Biasanya sapunya besar Nah Saudara-saudari yang terkasih Konon ketika saya murid SMA Di SMA Kolesa Debrito Subpamong Itu adalah seorang frater Pamongnya seorang romo Rektornya juga seorang romo Atau pamong itu sering disebut direktur ya Ya semacam Ya pamong lah Seperti itu Nah Saudara-saudari yang terkasih Kalau terlambat Kita harus izin Subpamong Frater Untuk mendapatkan memo Supaya boleh masuk di kelas Dan karena saya jauh Jauh rumahnya Di Bantul Sementara Debrito itu di Sleman Nyebrang kota Jogja Maka saya sering terlambat Dan saya selalu minta Ijin surat dari frater itu Untuk masuk ke kelas Tetapi Ketika Sudah terlambatnya jauh Itu ada sanksi Sanksi yang ditentukan oleh frater itu Entah itu push up Entah itu Ngepel Atau Apa Nyapu halaman sekolah Tetapi tentu saja Di waktu istirahat Atau waktu Sepulang sekolah Dan itu yang dulu saya alami Maka kemudian Saya melihat Bagaimana Karena sering itu Mencari siasat di situ Nah Setiap kali Saya ditanya Mau push up Atau mau nyapu Setelah pulang dari sekolah Awalnya Saya selalu push up Tetapi setelah itu Saya berpikir Untuk menghindari hukuman itu Saya mengatakan Siap Saya nyapu Lebih berguna Saya nyapu Maka kemudian Setelah pulang dari sekolah Saya langsung bablas Meluarkan motor Dan pulang Fraternya sudah lupa Dengan hukuman saya Untuk nyapu halaman itu Nah Suatu saat Saya terlambat Dan kelihatannya Yang terlambat itu agak banyak Kemudian Frater itu Nanyai saya Kenapa terlambat? Karena Kena palang Pintu kereta Atau dalam bahasa Jogja Ketetek sepur Kemudian Dia bertanya lagi Berkali-kali Ketetek sepur Berkali-kali Kena palang Pintu kereta Kenapa? Saya Ngomongnya Karena Frater itu Harus menghadapi Banyak orang Mungkin pikirannya Tidak fokus Maka saya Jawab Seenaknya Karena Bannya Kempes Mosok Kereta api Bannya Kempes Kemudian Dia menulis Surat Apa? Nota itu Supaya saya masuk Dia tidak Mempermasalahkan Tapi begitu Mungkin beberapa saat Ketika sudah Ngasih surat itu Dia sadar Apa? Kereta Bannya Kempes Dia baru sadar Saya sudah Terlanjur Lari Untuk masuk Ke Sekelas Dan kemudian Saya disuruh Milih Hukumannya Push up Atau Nyapu halaman Setelah pulang Sekolah Saya milih Nyapu halaman Setelah pulang Sekolah Dan begitu Selesai Langsung Bubar semua Frater itu pun Lupa Akan hukumannya Mungkin karena Saking banyak Yang dihukum Maka dia lupa Saya selalu Langsung pulang Kelihatannya hebat Saya mau Yang hebat Saya mau Yang susah Yaitu Berguna Menyapu Halaman Sekolah Tetapi Hanya Yadok Tidak Dilaksanakan Saudara-saudari Yang terkasih Rupanya ini Mirip Injil Hari ini Hari ini Gereja Memperingati Santo Yohanes Dari Salib Seorang Pujanga Gereja Dan imam Atau Biarawan Mereka ini Dia ini Yohanes Dari Salib Orang kudus Yang menulis Tentang Spiritualitas Tingkat-tingkat Atau Tingkap-tingkap Kehidupan Dalam posisi Kehidupan Rohani Atau Mistik Maka Dia disebut Pujanga Gereja Dan Injil Harian Hari ini Bicara Tentang Perumpamaan Yesus Bertanya Pada Murid-muridnya Ada Seorang Bapak Mempunyai Dua Anak Yang Satu Palit Nomor Satu Dia Menyuruh Anak Itu Kamu Pergilah Ke ladang Bersihkan Ladang Dan tanaman-tanaman Kamu Cangkul Semua Dia Menjawab Ya Tetapi Ternyata Dia Tidak Berangkat Hanya Tidur-tiduran Ataupun Kalau Meninggalkan Rumah Hanya Nyangkruk Atau Kongko-kongko Di Gardu Ronda Atau Di Warung Tetapi Tidak Melaksanakan Atau Nengok Ladangnya Nyangkul Apalagi Dia Tidak Melaksanakan Padahal Jawabnya Ya Saya Berangkat Kemudian Dia Menyuruh Anak Yang Nomor Dua Dia Mengatakan Pergilah Kamu Juga Keladang Tolong Cangkul Bersihkan Tanaman Itu Lalu Dia Menjawab Saya Tidak Mau Tetapi Ternyata Setelah Itu Dia Justru Pergi Keladang Membersihkan Tanaman Tanaman Dan Akhirnya Bekerja Mencangkul Semuanya Dia Kerjakan Walaupun Tadi Awalnya Mengatakan Tidak Mau Sudara-sudari Yang Terkasih Lalu Yesus Bertanya Pada Mereka Menurut Kamu Siapa Yang Melaksanakan Kehendak Bapanya Mereka Menjawab Yang Kedua Lalu Yesus Juga Menerangkan Bahwa Mereka Itu Seperti Orang-orang Parisi Yang Merasakan Mau Melaksanakan Segalanya Tetapi Tidak Melaksanakan Tetapi Orang-orang Pemungut Cukai Orang-orang Yang dianggap Berdosa Itu Sepertinya Istilahnya Tidak Mau Melaksanakan Kehendak Tuhan Karena Mereka Sudah Melaksanakan Hal-hal Yang Melanggar Tetapi Setelah Itu Mereka Justru Mau Bertobat Mereka Justru Mau Mencari Kebenaran Dan Bertobat Dan Meninggalkan Apa Yang Telah Dilakukan Yang Mengatakan Aku Tidak Mau Tetapi Kemudian Melaksanakan Kehendak Tuhan Sudara-sudari Yang Terkasih Yang Satu Mengatakan Ya Tapi Tidak Melaksanakan Yang Lain Lagi Mengatakan Tidak Tapi Melaksanakan Tentu Ada Pilihan Yang Sempurna Mungkin Yesus Pada Waktu Itu Bicara Hal Yang Minus Malum Yang Paling Sedikit Dari Pilihan Pilihan Itu Paling Sedikit Apa Buruknya Atau Jeleknya Minus Itu Sedikit Malum Itu Jelek Atau Harm Atau Mencelakainya Maka Minus Malum Artinya Satu Mengatakan Ya Tetapi Tidak Melaksanakan Yang Satu Mengatakan Tidak Tetapi Melaksanakan Mana Di antara Dua-duanya Yang jelek Ini Yang lebih Bagus Yaitu Yang Kedua Yang Mengatakan Tidak Tetapi Melaksanakannya Ada Yang Ideal Yaitu Yang Mengatakan Ya Tapi Juga Melaksanakannya Konsisten Itu Tidak Diambil Oleh Yesus Karena Waktu Itu Yesus Melihat Disposisi Orang-orang Parisi Yang Selalu Menuntut Yang Merasa Suci Yang Merasa Diri Diberkati Atau Bangsa Terpilih Tetapi Mereka Tidak Melaksanakan Kehendak Tuhan Sementara Orang-orang Yang Dianggap Berdosa Para Pemungut Cukai Orang-orang Yang Selalu Menjadi Dianggap Sampah Masyarakat Justru Mereka Mau Bertobat Dan Melaksanakan Semua Kehendak Tuhan Alangkah Indahnya Kalau kita Menjawab Ya Seperti Bunda Maria Aku Ini Hamba Tuhan Terjadilah Padaku Menurut Perkataan Dan Tidak Hanya Ngomong Melaksanakan Dalam Hidup Sehari-hari Bahkan Ketika Yesus Harus Dilahirkan Di kandang Sederhana Bersama Hewan-hewan Domba-domba Itu Dan Ketika Nanti Dewasa Disalibkan Tetap Maria Melaksanakan Perutusan Tuhan Itu Dan Selalu Menjawab Aku Ini Hamba Tuhan Terjadilah Padaku Menurut Perkataan Itu Nah Saudara-saudari Apakah Kita Berani Juga Mengatakan Ya Di hadapan Tuhan Dan Sekuat Tenaga Melaksanakannya Walaupun Jatuh Bangun Jatuh Dalam Dosa Kegagalan Kekecewaan Tetapi Bangun Lagi Karena Ingin Mengatakan Aku Ini Hamba Tuhan Terjadilah Padaku Menurut Perkataan Tuhan Salam Kamir Kegaguman Ilahi Mengarah Pada Iman Dan Rahman Tuhan Terima kasih.